Intro Pemirsa masyarakat Karang Intan menyambut hangat silaturahmi Saidi Mansur untuk berbincang dan bertatap muka dengan warga setempat mereka mengaku senang dengan kemajuan di Kecamatan Karang Intan selama kepemimpinan Saidi Habib Idrus Silaturahmi Saidi Mansur ke berbagai wilayah di Kabupaten Banjar terus berlanjut kali ini Kecamatan Karang Intan menjadi tujuan silaturahmi dari pria yang memiliki kegemaran olahraga tersebut kedatangan Saidi dan rombongan langsung disambut antusias masyarakat Karang Intan meski di tengah hujan gerimis tidak menyurutkan semangat warga untuk bertemu dengan calon pemimpin Kabupaten Banjar Saidi menyampaikan terima kasih atas dukungan dan doa yang diberikan masyarakat Karang Intan dan ia berharap agar bersama-sama menjaga kerukunan, gotong royong, serta menjaga situasi tetap kondusif luar biasa, sangat luar biasa di Kecamatan Karang Intan dan sebelumnya dan tentunya tadi juga kami berpesan untuk menjaga kerukunan, gotong royong, serta juga menjaga situasi tetap kondusif sehingga saling mendukung nantinya program-program pemerintah yang hadir ini bisa terkesi dengan berjalan dengan baik dan juga kami juga menyampaikan bahwa kami terus bisa melanjutkan amaran ini sehingga apa yang menjadi hajat masyarakat yang ada di Kecamatan Karang Intan dan bisa kita realisasikan secara optimal lagi Kecamatan hari ini sangat bagus, sangat luar biasa pokoknya tadi saya menyampaikan apa saja, kan ibu tadi bertanya, apa saja yang telah dilakukan atau yang telah diberikan oleh Bapak Saidi Mansur selama menjabat sebagai seorang bupati jadi saya bilang banyak sekali kemajuan di desa kami yang telah kami dapat terutama dalam pelayanan-pelayanan kesehatan gratis yang punya BPJS banyak sekali yang dibantu, juga ada berbagai macam bantuan-bantuan seperti pembangunan, jalan, pokoknya banyak sekali lah kemajuan-kemajuan yang telah kami dapatkan saya ingin menyampaikan sebagai seorang warga desa tetaplah menjadi seorang yang ramah-tamah mempunyai ilmu padi dan juga semoga Bapak dapat terpilih dan amanah dalam memerintah Kabupaten Banjar ini Silatur Rahmi dilanjutkan dengan pertandingan sepak bola persahabatan antara Manis FC melawan kesebelasan Karang Intan yang berakhir dengan kemenangan Manis FC dengan skor 4-0 dua gol diantaranya dicetak Saidi Mansur Ahmad Ramadhani Bancar TV